Intro Halo selamat pagi pemirsa Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali dimanapun anda berada tentunya dalam program TVR09 Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Tentunya saya Rina Rizky, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI Sebagai referensi anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR09 selengkapnya Pemirsa kita awali TVR09 pagi ini dari badan kerjasama antarparlemen DPR RI yang bertekad untuk memperjuangkan nasib pengusaha kelapa sawit dan nikel Indonesia yang dianggap merugikan bagi Uni Eropa Dua sektor tersebut mendapat diskriminasi pihak Eropa setelah digugat WTO, perihal kerusakan lingkungan Badan kerjasama antarparlemen DPR RI bertekad memperjuangkan nasib pengusaha kelapa sawit dan nikel di Indonesia yang dianggap merugikan bagi Uni Eropa Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyerap aspirasi itu melalui audiensi yang digelar bersama gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dan asosiasi penambang nikel Indonesia Dirinya akan membawa aspirasi dan masukan yang telah disampaikan pengusaha kepada pintu keparlemenan Eropa Mengingat BKSAP telah menjalin hubungan baik dengan Parlemen Eropa Usaha kelapa sawit dan nikel belakangan ini memang tengah menjadi sorotan dalam perdagangan internasional Terlebih, dua sektor tersebut mendapat diskriminasi pihak Eropa setelah digugat organisasi dagang dunia, perihal kerusakan lingkungan Kita ketahui bahwa Uni Eropa melalui Parlemen Eropa ini Melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak kita baik dalam sektor sawit maupun nikel Karena sampai-sampai mereka juga menggugat ke organisasi perdagangan dunia WTO Terkait dengan hilirisasi dan juga proses deforestasi dan lain-lain yang terkait dengan sawit Kita ingin mendudukan masalah ini dengan output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi Parlemen Sebelumnya Uni Eropa telah resmi memperlakukan Undang-Undang Deforestasi per 16 Mei 2023 lalu Akibatnya produk pertanian Indonesia seperti minyak sawit akan terkena dampak Undang-Undang ini Sebab Undang-Undang ini akan menutup ekspor bagi produk pertanian, perkebunan yang dianggap Uni Eropa memicu deforestasi Panji dan Bani, TVR Parlemen melaporkan Berita selanjutnya datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Yang menilai Kazaktan patut menjadi referensi Indonesia dalam konteks pemindahan ibu kota negara Tentunya pemirsa di sini Kazaktan dimulai juga dinilai berhasil dalam memindahkan ibu kota negara dengan cukup baik Dalam hal pembangunan infrastruktur maupun perpindahan jumlah penduduk Kazaktan merupakan salah satu negara yang berhasil memindahkan ibu kota dengan waktu relatif cepat Tak hayal jika Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai Kazaktan patut menjadi referensi Indonesia dalam konteks pemindahan ibu kota negara Poin itu dikemukakan oleh Ketua BKS AP DPR RI Fadlizon saat menerima Duta Besar Kazaktan untuk Indonesia, Sersan Abdikarimov Menurutnya, Kazaktan berhasil dalam memindahkan ibu kota negara dengan cukup baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun perpindahan jumlah penduduk Oleh karenanya, Kazaktan diharapkan dapat menjadi referensi Indonesia dalam menata pemindahan ibu kota negara yang baru Pemerintah Indonesia diminta untuk mengeksplorasi dan mencontoh kata kelola ibu kota negara baru Kazaktan Kami juga baru saja melakukan kunjungan diplomasi ke Kazaktan Dan kita melihat memang ibu kota Kazaktan ini yaitu Astana, dulu namanya Nur Sultan Ini salah satu ibu kota yang berhasil Kita melihat memang di dalam pemindahan ibu kota ini ada yang berhasil, ada juga yang mungkin lebih lambat ya pencapaian keberhasilan atau target-targetnya Nah, Astana ini termasuk yang relatif cepat dan berhasil dengan tingkat penduduk yang sekarang ini sudah melampaui target mereka Ya, harusnya dalam 10 tahun 1 juta, sekarang sudah 1,2 juta Di sisi lain, pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara melalui pembukaan jalur penerbangan langsung dari Astana ke Indonesia Hubungan bilateral Indonesia dan Kazaktan sejatinya telah terjalin sejak lama karena memiliki kesamaan budaya dan agama Aditya dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa Batas Minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dalam Pengembangan Industri dan Investasi Dalam Negeri Termasuk di sektor energi berdasar undang-undang sebesar 40% dinilai belum mampu dipenuhi industri dalam negeri Dan pemirsa, informasi selangkap yang akan kami hadirkan tentunya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR09 Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan aksi dewan Segera Hanya di TVR Parlemen Kembali di TVR 09 Pemirsa Industri Nasional di bidang energi dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi ketentuan TKDN Untuk itu Komisi 7 DPRD mengusulkan perlu dilakukan evaluasi kembali terkait besaran TKDN tersebut Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan berbagai aturan turunannya Menetapkan batas minimal tingkat komponen dalam negeri yaitu 40% Sekretaris Dijen Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDN menyampaikan Ketentuan TKDN dari Kementerian Perindustrian menjadi salah satu isu di sektor energi Karena industri nasional di bidang energi belum sepenuhnya mampu memenuhi ketentuan TKDN Pinjaman dari luar negeri Nah pada saat lelang Pak ini juga ada aturan bahwa misalnya Adi di World Bank gitu ya Pak memberikan pinjaman Cahika dan sebagainya Mereka tidak mau ada klausul TKDN Namun teman-teman di PLN ataukah di PGE gak berani Pak tidak menyantumkan TKDN Karena ada di dalam Undang-Undang TKDN Anggota Komisi 7 DPR RI Ritwan Hisham mengungkapkan Ketentuan TKDN dimaksudkan mendorong pertumbuhan industri lokal Nyatanya kemajuan industri lokal tidak seperti yang diharapkan Karena fluktuasi perekonomian nasional maupun global Sehingga masih banyak komponen yang harus diimpor Bahkan ada yang 100% impor Nah itulah yang saya tadi sampaikan teman-teman sampaikan bahwa Kita di Komisi 7 harus melakukan inisiatif untuk melakukan perubahan TKDN itu Karena sudah tidak sesuai Tidak apa-apa kita turun sampai 20% atau 10% Yang penting industrialisasi kita berjalan semuanya Untuk kepentingan masyarakat Dari Sulawesi Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan Memirsa Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI prihatin dengan minimnya anggaran kota Padang Panjang Yang hanya berkisar 600 miliar rupiah Sehingga pembangunan sarana olahraga berjalan dengan lamban Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat Meningkatkan dukungan anggaran untuk kota Padang Panjang Guna membangun sarana-prasarana olahraga bagi masyarakat Ditemui saat meninjau proyek pembangunan sarana olahraga di kota Padang Panjang, Sumatera Barat Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Heti Fasyaifudian Mengapresiasi ada banyak sekali talenta olahraga dan kepemudaan Ia prihatin dengan minimnya anggaran kota Padang Panjang Yang hanya berkisar 600 miliar rupiah Sehingga membuat pembangunan sarana olahraga untuk masyarakat berjalan lamban Salah satunya adalah yang barusan kita tinjau Ada satu area di mana disini akan dibangun berbagai venue Baik itu untuk pemudaan maupun olahraga Tetapi mengingat kemampuan fiskal dan APBD mereka yang sangat terbatas Tentu kita berharap pemerintah pusat juga ikut Memfasilitasi dan memberikan dukungan, support kepada kota ini Agar bisa betul-betul mewujudkan potensi dan juga mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh warganya Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI, Desi Ratna Sari Ia berharap kota Padang Panjang memiliki sarana keolahragaan yang lengkap dan terpadu Agar prestasi olahraga masyarakat bisa ditingkatkan Dan ini kita sedang berada di site untuk pembangunan gedung olahraganya Yang benar-benar dukungan murni dari APBD Tentu ini menjadi perhatian kami untuk bisa hadir disini Karena ini sudah 2 tahun tapi belum selesai Tentu mereka menggunakan anggaran APBD-nya multi years Jadi tidak bisa langsung serta-merta terwujud seperti apa yang diharapkan oleh mereka Perlu ada dukungan anggaran dari pihak-pihak terkait Dalam hal ini mungkin pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Untuk kemudian bisa menghadirkan gedung olahraga Dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa Sumatera Utara menjadi salah satu dengan kasus peredaran narkoba terbesar di Indonesia Salah satunya permasalahannya adalah kurang memadainya jumlah personil anggaran Serta sarana-perasarana penunjang bagi BNNP Sumut Sumatera Utara menjadi salah satu daerah dengan kasus peredaran narkoba terbesar di Indonesia Disampaikan sejumlah kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumut Dalam proses pencegahan peredaran narkoba di Sumatera Utara Salah satunya permasalahan kurang memadainya jumlah personil, anggaran Serta sarana-perasarana penunjang bagi BNNP Sumut Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso berharap Kedepan akan ada peningkatan dukungan anggaran bagi BNNP Sumut Hal ini diperlukan mengingat pentingnya tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BNN Dalam menjaga generasi Indonesia yang bebas narkoba Seperti bayi yang lahir tidak dikehendaki oleh orang tuanya Kenapa? Lembaganya ada tapi lumpuh dengan keterbatasan dana yang sangat besar Personil yang juga sedikit ditambah dengan sarana-perasarana yang saat ini BNP maupun BN Kota itu tempat saja masih menumpang Bahkan harus mendapatkan belas kasihan dari pemerintah daerah Kami berharap di Komisi 3 ini agar BNN di Provinsi maupun di Kabupaten Kota dikuatkan Bukan hanya dalam hal personilnya tapi juga anggaran Lebih lanjut, Santoso juga mendorong untuk dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi Antara instansi penegak hukum lainnya Dalam upaya penindakan serta pencegahan bahaya narkoba kepada masyarakat Dari Ramadan, TVR Parlemen melaporkan Berdasarkan data terbaru, cadangan batu bara di Indonesia masih ada sekitar 40 miliar ton Atau 3,7 persen dari total cadangan dunia Pemeriksa lebih dari 80 persen produksi batu bara nasional Diekspor ke Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan Untuk menyuplai PLTU di negara-negara tersebut Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu tetaplah di TVR 09 DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri Sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKSAP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUI BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah Dalam melaksanakan politik luar negeri Terima kasih telah menonton! Kembali di TVR 09 Ya pemirsa, batubara memiliki peranan penting dalam perekonomian dan sektor kelistrikan di Indonesia Namun tentunya di sini, di sisi lain pemirsa Peran batubara justru mengindikasikan kerentanan yang sangat tinggi Dari industri yang sangat bergantung pada perkembangan tren PLTU global Dan transisi energi yang didorong oleh penurunan biaya teknologi energi terbarukan Tekanan publik untuk mengendalikan polusi udara Serta tekanan global untuk mengatasi perubahan iklim Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen Berikut ini Berdasarkan data terbaru Cadangan batubara di Indonesia masih ada sekitar 40 miliar ton Atau 3,7 persen dari total cadangan dunia Lebih dari 80 persen produksi batubara nasional Diekspor ke Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan Untuk menyuplai PLTU di negara-negara ini Di dalam negeri sendiri 82 persen konsumsi batubara nasional Digunakan untuk membangkitkan listrik dari PLTU di Jawa dan Sumatera Dari statistik ini Sudah jelas bahwa batubara memiliki peranan penting Dalam perekonomian dan sektor kelistrikan Indonesia Namun di sisi lain Peran batubara ini justru mengindikasikan kerentanan yang tinggi Dari industri yang sangat bergantung pada perkembangan tren PLTU global Khususnya di kelima negara tujuan ekspor tersebut Transisi energi yang didorong oleh penurunan biaya teknologi energi terbarukan Tekanan publik untuk mengendalikan polusi udara Serta tekanan global untuk mengatasi perubahan iklim Akan mendisrupsi status quo dari batubara Yang cepat atau lambat akan berdampak pada keberlangsungan industri batubara di tanah air Penurunan permintaan batubara sebagai respon dari transisi energi Tentu akan berimplikasi pada keberlanjutan industri batubara Sebagai salah satu komoditas ekspor dan sumber energi untuk pembangkit listrik Karena itu kebijakan dan program pemerintah akhir-akhir ini Mulai fokus untuk menaikkan tingkat konsumsi batubara dalam negeri Melalui hirisasi dan membangun PLTU Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia PT Bukit Asam perlu segera memulai hirisasi batubara Dan menjadikannya produk-produk turunan dengan valuasi tinggi dan lebih ramah lingkungan Seperti anoda, etanol, metanol, hingga dimethyl ether atau DME Trendnya mengarah ke green Maka mulai dari sekarang Supaya tidak terlambat PT Bukit Asam harus segera mencari produk derivatif Turunan daripada batubara Apa itu bisa sampai ke katakan anoda untuk elektrik Masih banyak turunan-turunan yang lain atau ke DME Turunan-turunan dari batubara etanol, metanol Harus diarahkan ke arah situ supaya PT BAK nantinya ketika batubara tidak dibutuhkan lagi untuk pembangkitan Dan bukan sebagai perusahaan yang pernah ada di dalam catatan sejarah Oh itu salah satu strategi ke depan kan kita tahu bahwa ke depan adalah menuju energi bersih Ada namanya transisi energi Jadi kita ingin persiapkan PT BAK karena cadangan batubaranya masih besar dan sangat besar Itu bisa merancang strategi bisnis terkait perkembangan transisi energi tersebut Misalnya ke DME gitu Mau tidak mau, suka tidak suka ya Energi fosil ini akan ditinggalkan, ini masuk pada energi grid Transformasi bisnis ini sesungguhnya bukan barang baru lagi yang harus kita ciptakan Tetapi bagaimana kita bisa meniru ya DME-DME yang sudah berhasil di katakan di Afrika, di Amerika Nah ini yang sesungguhnya belum kesampaian di dalam Kalau roadmapnya sudah ya Tetapi bagaimana actionnya ke depan Tentunya ini kita harus memberikan support juga kepada kita Meski secara umum DPR RI mendukung hilirisasi Pemerintah tetap harus meninjau kembali kebijakan dan perencanaan energi Indonesia terkait batubara Dengan mempertimbangkan keekonomian jangka panjang dan potensi resiko terbengkalainya aset-aset yang sudah dibangun Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan terkait Harus mulai menyusun peta jalan transisi batubara Demi menekan dampak resiko ekonomi dan sosial di masa mendatang Ya Rini dan juga pemirsa pasti tahu dong terkait dengan Gunung Rinjani Karena memang gunung aktif tertinggi kedua di Indonesia ini memiliki pemandangan yang sangat indah Bukan cuman itu Fad Tentunya disini pemirsa Gunung Rinjani memiliki medan yang curam dan juga menantang Yang membuat gunung ini menjadi favorit bagi para pendaki Alfad suka mendaki kan? Suka Rini dan memang seru banget kalau misalkan mendaki itu bisa memacu adrenalin nih Nah itu dia Dan pemirsa lalu bagaimana rasanya untuk mendaki Gunung Rinjani ini? Jangan kemana-mana tetaplah di TVR 09 Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan aksi dewan Segera Hanya di TVR Parlemen Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 Nah tadi kalau Alfad bilang mendaki itu memacu adrenalin Tentunya Pemirsa bagi seorang pendaki nih Pak Gunung Rinjani sangat difavoritkan Walaupun memang masih ada gunung-gunung yang lain ya Yang menjadi favorit juga ya Pak Dan dengan medan rute pendakian yang dilalui Yang cukup menantang Pemirsa Dan mungkin kalau bagi para yang takut ketinggian Kayaknya jangan ke Rinjani dulu Mungkin bisa di-start ke gunung-gunung yang MDPLnya lebih rendah dulu nih Karena memang tidak hanya merasakan tantangan saat mendaki Ada kebanggaan dalam mendaki Gunung Rinjani bagi para pendaki nih Dan tanpa menunggu lebih lama lagi Pemirsa Mari kita saksikan keindahan Gunung Rinjani Pada segmen in tips Informasi dan tips Berikut ini Halo Pemirsa TVR Parlemen Kali ini Pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia Gunung Rinjani Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut Secara administratif Gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia Karena keindahan pemandangannya Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani Yang memiliki luas sekitar 41.000 hektare Di sebelah barat kerucut Rinjani Terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km Dengan kedalaman mencapai 230 meter Yang dikenal dengan nama Segera Anak Bagi yang mendaki gunung Rinjani Segera Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani Merupakan salah satu objek wisata Yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi Yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia Puncak Gunung Rinjani Merupakan tujuan sebagian besar para petualang Dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini Karena apabila telah berhasil mencapai puncak Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri Summit attack atau perjalanan ke puncak Biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari Untuk mencari momen matahari terbit Perjalanan menuju puncak tergolong berat Karena melalui bibir kawah yang curam Medan pasir, batu, tanah Membuat banyak pendaki hampir menyerah Jika tidak disiapkan dengan matang Namun, begitu tiba di puncak Kebanggaan akan terasa Karena berhasil melalui medan yang berat Dengan panorama perjalanan yang sangat memikat Rinjani disukai komunitas pencinta alam Di seluruh Nusantara Bahkan dari seluruh penjuru dunia loh Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang Namun lebih panas Karena melalui padang savana yang terik Makanya di Rinjani Krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga Untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia Gunung Rinjani Gimana pemirsa? Tentunya indah ya melihat pemandangan dari atas gunung ya Fathya? Betul, apalagi tadi di atas itu ada danaunya atau segar anak tadi ya Itu namanya segar anak? Segar anak ini Dan pemirsa mari kita langsung ke segmen berikutnya Terkait dengan penghujung acara Kami informasi kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses Dimana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing Untuk melaksanakan fungsi representasi DPR menyerap dan menindaklanjuti Dan memberikan pertanggung jawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya Dan tentunya senyumlah agenda serta program DPR RI lainnya Masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya Yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id Dan pemirsa TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi ini Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Telah menyaksikan TVR 09 pagi ini Saya Alpat Rizky dan juga rekan saya Saya Niri Rizky Sampai jumpa di TVR 09 esok hari TVR Parlemen Referensi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton